Intro Halo Wanderers, jadi hari ini Presiden Jokowi akan ke Asia Timur dan negara pertama yang akan ia kunjungi yaitu Tiongkok Ia akan bertemu dengan Presiden Xi Jinping dan akan membahas mengenai ekonomi, geopolitik dan juga kereta cepat Mengenai proses megaproyek, kereta cepat Jakarta-Bandung memasuki tahap akhir dari jalurnya Selain infrastruktur viadak yang sudah rampung saat ini, sedang ada pemasangan rel 500 meter sepanjang jalur ke kereta cepat Jakarta-Bandung dan yang terbaru pemasangan cantilever catenary equipment tiang OCS yang pekan depan kemarin terpasang di area tegaluar Intro Untuk progres keseluruhan sudah mencapai 86% dan diproyeksikan terampung Juni 2023 Jadi kereta cepat Jakarta-Bandung ini yang panjangnya 142,3 km dibangun dengan skema B2B antara Indonesia dan Tiongkok Dengan equity Indonesia 60% dan Tiongkok 40% Dalam skema itu, kedua pihak meminjam uang 75% ke bank Dan saat ini, polemik KCJB di pihak Indonesia yang uang PMN-nya masih belum turun Dan semoga kita mendapat berita terbaru dari finansial untuk kereta cepat dari PMN Sebenarnya bagi Indonesia itu hal yang kecil Kalau misalnya kereta cepat dibangun dengan skema G2G atau nggak menggunakan APBN Tapi saat ini pemerintah fokusnya membangun jalan tol termasuk di Sumatera dan di Jawa Intro Mengenai Presiden berkunjung ke Tiongkok menjadi sorotan pengamat Tiongkok Disana ia mengatakan Kunjungan Presiden Indonesia ke negaranya pada 25-26 Juli 2022 mendatang mencerminkan sikap netral negara anggota ASEAN Menurut dia, kunjungan Jokowi itu sangat penting bagi hubungan bilateral kedua negara Apalagi Jokowi bakal menjadi kepala negara pertama di dunia yang mengunjungi Cina pasca Olimpiade musim dingin Pada kunjungan mendatang Presiden Jokowi akan diterima oleh Presiden Xi Jinping dan juga Perdana Menteri Li Kexiang di Beijing Kerjasama ekonomi dan perdagangan akan menjadi topik yang sangat penting Kedua belah pihak kemungkinan besar akan membuat pencapaian praktis karena kerjasama semacam itu sangat dibutuhkan dalam pemulihan ekonomi bilateral dan regional Jadi sobat maju kita harapkan kerjasama ini bisa menjadi manfaat bagi Indonesia untuk sekarang dan kedepannya Selain Tiongkok, Presiden akan mengunjungi Jepang lalu ke Korea Jadi sobat hubungan dagang Indonesia antara Cina semakin mesra Dalam 5 bulan Januari sampai Mei 2022 Angka perdagangan antara kedua negara ini mencapai 725 triliun Sangat besar ya Semoga kedepannya Indonesia bisa mencontoh Cina berinvestasi ke negara luar Para pemimpin G7 bulan lalu mengungkapkan rencana investasi mereka sendiri senilai 600 miliar dolar AS untuk negara berkembang Sebagai penyaing untuk Belt and Road Inisiatifnya dari Tiongkok Lalu bagaimana dengan Indonesia Indonesia mempunyai semacam kerangka poros maritim dunia Dan direncanakan oleh Menko Maritim untuk bisa membantu negara-negara di sekitar kawasan Termasuk negara-negara kepulauan di Pasifik dan di sekitarnya Semoga Indonesia bisa mengikuti jejak Cina yaitu ekspansi pengaruh di kawasan global Nah jadi sobat maju bagaimana pendapat kalian Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton